Aku pengen nagih janji dia sih, nagih janji dia tahun 2012 Sempet bilang dia jangan kasarin bundanya dalam bikin bunda nangis ya Satu gak pikir bunda nangis, kedua gak bakal nyakinin bunda Bergetar tangis Oki Agustina pecah datangi pengadilan Akama Bogor Ditemani sang putra Gisa Alvaro Tak tega sang putra pasang badan takih janji kunawan Bicahyo Setelah heboh belakangan isu perselingkuhan pesepak bola gunawan Bicahyo beredar ke publik Baru saja Oki Agustina datangi PA Bogor untuk kabulkan keinginan sang suami yang ingin berpisah darinya Dan dia tetap ingin bercerai, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri Yaudah dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai Sungguh bilu Oki berusaha tegar ditemani sang putra sulungnya Gisa Alvaro Sepanjang perjalanan Gisa terlihat pasang badan menjaga sang bunda Ditemui Oki Agustina pun menceritakan kondisinya yang telah ditala oleh sang suami Ia menyebut awalnya tak tahu menau Tak ada hujan, tak ada angin Bahkan usai liburan bareng ke Singapura Tiba-tiba sang suami ingin berpisah Tentu saja bak petir di siang bolok Oki kaget masih menerka-nerka apa yang terjadi Bahkan alasan gunawan pun sungguh di luar dugaan Ia ingin merasakan tak punya istri Namun seiring berjalannya waktu terjawab sudah Banyak warganet yang mengirimi potret sang suami jalan dengan wanita Yang jauh lebih muda darinya Sakit, kecewa Namun ia harus berusaha tegar di hadapan keempat anaknya Tentu saja kelakuan gunawan bikin Gisa Alvaro geram Menghubungi ayah sambungnya Ia pun mendapatkan jawaban yang tak habis fikir Gunawan menyebut bahwa ia sudah tidak ada kecocokan Bagi Gisa 10 tahun bersama Telat jika harus tak cocok sekarang Udah telat sih kalau ngomongin gajor itu udah telat gitu Kenapa gak dari awal aja Mak jeleb Gisa Alvaro pria 19 tahun itu pun menagih janji gunawan yang ia ucapkan Di tahun 2012 Dimana gunawan berjanji tak akan membuat Oki menangis Dan tak akan kasari sang ibu Padahal kala itu Gisa masih begitu kecil Menurut Gisa jika laki-laki tak akan mengingkari janji Ia bikinnya sek perceraian ibu bunda dengan sang ayah Pasya Ungu saat ia berusia 3 tahun Melihat sang bunda menangis tentu masih ingat diingatan Gisa Alvaro Kini kejadian yang serupa terulang lagi Ibu bundanya menangis membuatnya begitu tak tahan Melihat bagaimana Gisa Alvaro yang mendampingi sang bunda Para warganet pun ramai-ramai memberikan bujian Alhamdulillah banget Bu Oki punya anak laki-laki yang bisa dijadikan sandaran Tulis seorang warganet Ada pula yang menuliskan Sabar mbak Masih ada jagoan Gisa Yang akan melindungi mbak Oki sekeluarga Amin Semangat Wah kita doakan yang terbaik ya pemirsa Selamat menikmati